Halo bos, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Aleh bos Kesempatan pada sore hari ini yaitu tepatnya pas usia tanaman kacang panjang kantun Tavi ini Yaitu usia 4 hari setelah tanam Disini tadi pagi sudah Aleh pasang menggunakan tajar bekas CMK atau bekas cabai Disini pemasangan tajar sendiri sengaja Aleh bikin kemerengan seperti ini Sebelah kanan itu miringnya ke parit, sebelah kiri merengnya juga ke parit Tujuannya bos, nanti agar dia bisa mengembang ke atasnya Karena ini pendek Karena Aleh belum sempat bikin tajar permanen Karena cumanlah hanya sedikit, kalau mau bikin tajar permanen kayaknya tanggung gitu bos ya Makanya dilakukan pemasangan tajar yang lama bekas cabai gitu Nah setelah pemasangan tajar sendiri bos Disini Aleh tambahin menggunakan benang karung ya Benang karung ini per bijinya harganya 15 ribu Panjangnya kurang lebih 400 sampai 500 meter dalam satu ikat ini ya Nah pemasangan benang karung sendiri dibikin seperti ini bos ya Untuk kancing-kancingan ya Jadi diikatkan di ujung tajar Lalu diarahkan ke sana semua Berbaris Nah disini bos itu dililitkan satu kali semua Dililitkan satu sampai dua kali gak apa-apa Lebih kenceng Semua selesai Kembali ke sini ya Kembali ke sini lalu Setelah sampai disini Ujung kembali Waktu awal kita tali Nah itu baru kita bikin penyilangan ya Penyilangan Jadi Kacang panjang nanti Daunnya biar tidak terlalu bertumpu undung gitu ya Nah contohnya seperti ini Nah atasnya dibikin silang-silang seperti ini lagi Arahnya ke sana Bersilang-silangan ya Tuh seperti itu Kita bikin seperti apa namanya ya Segitiga gitu bos Anggeplah seperti segitiga Nah seperti ini Nah semua Jadi nanti disini Benang yang disini juga bisa dirambati oleh kacang panjang Jadi Tidak kehabisan Apa Sulurnya Memanjat itu Tidak kehabisan Kalau cuman hanya mengandalkan tajar ini Itu pasti kehabisan minimal Yang namanya kacang panjang kan tinggi dua meter setengah Minimal tingginya Tetapi disini hanya tingginya satu meter Untuk menyiasatinya Karena menggunakan tajar bekas tanaman cabai Jadi ditambahin benang seperti ini Ya Menggunakan benang Jadi Nanti kalau dia waktunya habis Dia bisa merambatnya ke sini Bisa kesini Bisa kesana Gitu ya Dan ini dilakukan Hanya sebagai contoh Sebenarnya Tadi langsung mau pindah kesana Tapi Hanya untuk sebagai contoh Jadi langsung dibikin Anjang-anjang seperti ini Atau parah-parahnya di atas seperti ini Nah ini juga Semakin kokoh bos Apabila nanti dia Bebannya ketarik kesini Karena tajar yang sebelah kiri Doyongnya kesana Jadi makin kuat gitu ya Tekan-tekanan gitu Jelas bos ya Oke Oke bos cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.